Bantuan logistik berupa ribuan bahan keberutuhan pokok, selimut, dan obat-obatan diangkut menggunakan truk dan dilepas Panglima Koarmada I, Laksamada Muda Yudo Margono. Bantuan logistik akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membaginya secara merata kepada para korban bencana. Diharapkan dengan bantuan itu dapat meringankan penderitaan para korban tsunami. Sebelumnya TNI Angkatan Laut sudah mengirim logistik dan ratusan personil guna membantu para korban yang terkena dampak tsunami dan erupsi anak Gunung Krakatau. Baru saja kita tadi berangkatkan bantuan peduli gempa tsunami di Banten dan Lampung yang terdiri dari 10 pendaraan. Itu terdiri dari 1.500 paket bantuan untuk ke Banten dan 2.500 bantuan paket untuk Lampung. Jadi nanti, ini tadi sudah kita berangkatkan, nantinya langsung dibagi ke Banten, dalam hal ini di Bandagelang. Dan di Lampung kita drop di... Terima kasih. Terima kasih.